Intro Tim besar Mataram dan Polairut Polga MTB meninggalkan pelabuhan cari kelombok utara untuk kembali melakukan pencarian di perairan laut utara Sumbawa Terhadap tujuh korban kapal multi prima yang hingga hari keempat pencarian belum membuahkan hasil Setelah tiba di dekat Kapo Posang, Bali Sarmatara menurunkan tim Rubberboot menuju ke Kapo Posang untuk mencari informasi kepada warga apakah melihat ketujuh korban tersebut Dari hasil penelusuran di Kapo Posang serta hasil konfirmasi dengan warga setempat Sampai kemarin sore tim memastikan bahwa tidak ada tujuh ABK multi prima satu yang terdampar di pulau yang berpenghuni Sekitar 3.000 kepala keluarga tersebut Tim juga berdialog dengan nelayan yang bertemu di tengah laut dan menanyakan informasi mengenai tujuh ABK tersebut Namun semua nelayan di wilayah ini mengaku tidak pernah melihat para korban Nurdin Kapten Reskubot 220 Sarmatara mengatakan area pencarian saat ini diperluas 1767 nautikal mil dari titik awal pencarian di lokasi kapal tenggelam Dari hasil penelusuran di Kapo Posang, Bali dan dari informasi nelayan dan warga Kapo Posang tim memastikan tidak ada ketujuh korban di Kapo Posang Namun demikian tim masih akan menunggu informasi dari nelayan setempat kemungkinan menemukan atau melihat korban dalam beberapa hari ke depan Sementara untuk hasil penelusuran di pulau sedapur yang tidak berpenghuni Tim hari ini masih melanjutkan penelusuran untuk memastikan apakah ketujuh ABK terdampar di pulau ini Jadi kita menyisir wilayah-wilayah di seputaran lokasi kejadian musibah yaitu di Kapo Posang Jadi tadi sekitar pukul 11.00 kita menurunkan tim rubber boot untuk menyisir di wilayah pantai sebuah di pulau Kapo Posang dan berkoordinasi dengan nelayan-leayan setempat Jadi hasil koordinasi bersamaan nelayan kita dapat informasi dari mereka bahwa saatnya mereka juga tidak mengetahui kalau ada terjadi musibah Kapol Tenggelam di seputaran Kapol Posang Cuman mereka baru mengetahui pada saat siaran di TV mereka baru mengetahui bahwa ada kejadian Kapol Tenggelam di wilayah mereka Tadi malam tim bersandar di Pelabuhan Cari Kelombok Utara untuk beristirahat dan mengisi kebutuhan BBM dan air tawar untuk kebutuhan pencarian hari ini Dari Kebupaten Sumba Barat Topan Iswandi GAT TV Terjemahan oleh Kedang 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 K